Intro Peringatan Ruben Onsu pada Betran Peto dan Thalia soal bulan puasa Suami Sarwenda ungkap ini Intro Presenter Ruben Onsu berbincang dengan Betran Peto dan Thalia Putri Onsu Terkait bulan puasa yakni Ramadan 2020 Dalam perbincangan suami Sarwenda itu Betran Peto bertanya soal ibadah puasa kepada sang ayah Kala itu Betran Peto tengah membantu Ruben Onsu dan Sarwenda Mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat kola Sambil mengupas kulit pisang Betran Peto bertanya Ayah, kalau Onyo ikutan puasa boleh nggak? Tanya Betran Peto Dikutip Tribun Jakarta dari Youtube TransTV pada Sabtu lalu Ruben Onsu rupanya memperbolehkan Betran Peto Untuk ikut berpuasa di bulan Ramadan Ia menjelaskan hal tersebut Merupakan salah satu cara untuk menghormati Para pekerja mereka yang tengah menjalani ibadah puasa Boleh, itu salah satu cara kita bisa menghormati Semua yang kerja di rumah kita Uja Ruben Onsu Ruben Onsu kemudian memperingatkan kepada Betran Peto Dan Thalia Putri Onsu Jangan pernah makan di hadapan orang yang tengah berpuasa Ia berharap anak-anaknya dapat menghargai sesama Onyo dan Cici nggak boleh makan di depan orang yang berpuasa ya Kata Ruben Onsu Meski masih balita Thalia Putri Onsu rupanya sudah pah Bagaimana Selama bulan puasa Thalia Putri Onsu Mengaku tak pernah ninta disuapi Makanan oleh pengasuhnya yang beragama Islam Kalau bulan puasa Cici makan sendiri kok Ucap Thalia Putri Onsu Ia nggak dibantuin Mbak Rina kan? Tanya Ruben Onsu Ia Jawab Thalia Putri Onsu sambil nganggu Ruben Onsu menjelaskan tahun ini merupakan momen pertama Betran Peto Melapati bulan Ramadan bersama mereka Ia kemudian menceritakan kebiasaan unik keluarganya di bulan penuh berkah ini Meski tak berkeyakinan Islam Ruben Onsu mengaku Selalu ikut bangun sahur Bahkan buka puasa bersama para pekerjanya di rumah Kalau untuk Onyo Ini kan kali pertama untuk bulan puasa sama kita Jelas Ruben Onsu Jadi disini kalau puasa Kita turut merasakan Karena semua pekerja disini muslim Sahur ya semuanya pada bangun Kalau buka puasa disini juga Imbuhnya Ruben Onsu menambahkan Bulan Ramadan juga dimanfaatkan oleh Sarwenda Untuk menurunkan berat badan Bunda kesempatan emas buat dia diet nggak makan Ucapnya sambil tawa Selebriti Sarwenda Tan mengaku Sang suami Ruben Onsu Kerap curhat soal anak pertama mereka Betran Peto Hal tersebut disampaikan Sarwenda Tan Di saluran Youtube The Onsu Family Mulanya Sarwenda Tan mengatakan Meski sudah remaja Namun Betran Peto tetap selalu ingin mendapatkan pelukan dari ayah dan bundanya Seiring anak ini selalu bersama kami Kami makin mengenal karakter anak ini Kata Sarwenda Tan Anak ini terlihat memang besar Tapi kalau ada ayah bundanya Dia tak mau lepas dari pelukan ayah bundanya Imbuhnya Sarwenda menerangkan suaminya adalah sosok yang amat muda terharu Menurut Sarwenda Ruben Onsu pernah bercerita soal perkataan Betran Peto Saat termaja itu mencium pipinya Betran Peto rupanya kerap berkata tak ingin ditinggalkan oleh sang ayah Terima kasih telah menonton